Halo Sobat Antara, kembali lagi dalam program Podcast Antara. Kali ini Podcast Antara mampir ke tempat Ibu Siti Atiko, yaitu kediaman dari rumah Bapak Ganjar Pranawo. Gimana kameranya Ibu Siti Atiko? Alhamdulillah sehat, Mas. Rumahnya sangat nyaman sekali, dan terima kasih. Paling nggak rumah lah di Jakarta. Terima kasih sudah diizinkan, Bu, mampir di tempat singgah Ibu dan Bapak Ganjar. Bu, saya penasaran nih, dulu saya sempat ngobrol sering juga panjang sama Pak Ganjar langsung. Cuman akhir-akhir ini Pak Ganjar mulai sibuk dan sedang mencalonkan menjadi calon presiden. Ini lah, bersama dengan Pak Mahfud. Jarang ketemu nggak, Bu, sekarang? Ya, jarang. Udah berapa lama, Bu, nggak ketemu? Ini mungkin seminggu ya. Seminggu. Karena Mas Ganjar kan posisinya sekarang masih di Manado. Biasanya kita weekend ketemu. Tapi insya Allah besok pulang sih, karena kan hari tanggal tiga juga mau kampanye akbar di Jakarta. Selanjutnya kan dapat terakhir ya. Wah, ketika masa tidak bertemu itu apakah masih intens komunikasi atau ya memberi waktu untuk kesibukan Pak Ganjar? Kita masing-masing memberi waktu, karena kondisi kita sama-sama di lapangan ya. Alam di lapangan, Mas Ganjar juga di lapangan, saya sendiri juga di lapangan. Jadi biasanya CWA. CWA nanti diresponnya juga belum tentu saat itu, karena masing-masing juga sibuk. Makanya bukan telepon. Kalau telepon biasanya janjian. Bisa ditelepon nggak? Kalau nggak ya BAS aja. Harus janjian dulu ya sampai ya? Ya karena masing-masing kan lagi bertemu masyarakat ya. Saya misalnya mungkin lagi di pasar, Mas Ganjar mungkin lagi orasi, kemudian alam lagi diskusi atau apapun itu. Kan memang biasanya kita kalau memang lagi ada orang yang dekat secara fisik, ya kita tidak terlalu membuka-buka HP. Itu adalah bentuk juga kita untuk etika ya. Jadi masing-masing sudah paham. Tapi nanti kita update, kondisinya di sini, tadi bla 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 bla. Nah itu kan sangat kompak sekali menurut saya keluarga, Ibu dan Bapak Ganjar, Bapak. Sampai alam juga membantu untuk ya kita semua gerak lah untuk turun ke masyarakat. Awal kampanye untuk format keluarga atau menginisiasi untuk masing-masing turun ke lapangan itu, apalagi kampanye seperti apa Bu? Kalau saya itu pertama kali pergi sendiri ya, biasanya kan perginya sama Mas Ganjar, pergi sendiri itu ketika tanggal 19 November. Hafal ibu. Soalnya sebelumnya saya lari maraton kan, ikut Barobudur Maraton di Magelang. Begitu finish, mandi langsung ke Jogja. Jadi saya ingat, disana juga sudah bertemu dengan puluhan ribu perempuan gitu. Dari situ kita melihat, oh ya, saya kan memang di keluarga, di keluarga kami itu ketika ada seseorang yang sedang memiliki goal atau tujuan, itu masing-masing memberikan support. Misalnya seperti ketika saya dapat kesempatan biasiswa untuk di Jepang, Mas Ganjar memberikan support dengan cara dia menjadi single parent untuk alam. Ketika alam mungkin lagi ada lomba atau apapun, kita orang tua juga memberikan support. Mungkin menemani dia belajar atau mencarikan materi-materi, diskusi atau apapun itu. Jadi ketika bapaknya juga sedang berikhtiar, saya ngobrol sama alam ketika Mas Ganjar mendapatkan, ketika deklarasi yang pertama, ketika deklarasi Mas Ganjar itu tanggal 21 April, saya ngobrol sama alam, ini kita ada konsumensi sebagai bagian dari Mas Ganjar itu, sebagai bagian dari keluarga, apapun yang bisa dikontribusikan, itu Mas. Jadi akhirnya kita mengambil peran masing-masing. Nah ini sebagai pasangan, sebagai pasangan Pak Ganjar yang sedang berjuang untuk visi yang besar untuk bangsa itu. Nah bentuk dukungan sebagai seorang pasangan seperti apa Bu Isati? Selain tentunya memberikan waktu yang lebih istilahnya untuk mendukung, dan juga memberi waktu untuk Pak Ganjar untuk memberikan lebih luas-luasa gitu. Bentuk dukungannya seperti apa Bu? Yang pertama tentu dugaan psikologis ya, memberikan tempat yang nyaman buat Mas Ganjar. Sehingga hal-hal yang kecil-kecil tidak perlu nambai pusing Mas Ganjar gitu ya. Jadi yang kecil-kecil biar saya handle sendiri seperti itu. Kemudian yang kedua tentu dari sisi psikologis gitu. Kemudian doa, doa. Kemudian yang ketiga saya terjun langsung juga. Terjun langsung juga karena Indonesia itu kan luas. Kalau coveragenya itu luas sekali ya. Sehingga kalau semakin banyak orang yang turun untuk menyerap aspirasi, itu tentu akan semakin banyak masyarakat yang aspirasinya itu kita tampung. Nah kan Ibu tadi menyebut bahwa Indonesia ini luas dan banyak aspirasi masyarakat Indonesia yang pengen diserap. Sudah kampanye kemana saja nih Bu? Dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, DIY ya. Jawa sudah semua. Kemudian kalau yang Sumatera itu Lampung, Palembang, Sumatera Selatan ya. Oki juga walaupun tidak terlalu jauh itu. Kemudian sama Sulawesi Itara. Gitu Mas. Momentum apa Bu? Mungkin yang sepanjang kampanye itu menurut Ibu mungkin paling menyentuh, berkesan, atau bahkan, oh ya aku baru pertama kali ternyata ada seperti ini nih di Indonesia gitu. Kalau setiap momen itu ada cerita ya. Ada cerita yang luar biasa, ada kehangatan, ada keikhlasan, ada cinta dari masyarakat kepada saya gitu. Kalau yang baru pernah ketemu kayaknya enggak ada sih ya mas. Karena dulu kan juga saya sering jalan juga ya dari sisi ketika di Jawa Tengah juga keliling. Persoalan-persoalannya juga relatif tidak terlalu berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Mungkin cuma mungkin kondisinya disini lebih membutuhkan misalnya pupuk, disini lebih membutuhkan dari sisi untuk pendidikan dan sebagainya mas. Nah kalau Ibu sendiri dengan banyaknya persoalan itu apa sih yang pengen sebenarnya Bu Atikoh, pengen angkat untuk kedepannya itu mungkin bisa membantu Pak Ganjar dalam ketika memiliki visi yang kedepannya ketika akan menjadi calon presiden. Biar ini mas mungkin persoalan yang baik untuk diangkat atau dibantu ke masyarakat. Itu kira-kira fokusnya di apa? Kalau saya memang dari dulu, dari ketika masih di Jawa Tengah selama 10 tahun, lebih fokus pada kelompok rentan ya. Kelompok rentan itu anak-anak, perempuan, kemudian lansia, defable, sama petani. Khususnya petani perempuan dan nelayan itu. Dan setiap ini punya persoalan. Dan mereka kebanyakan kalau Ibu-Ibu juga mereka memiliki aspirasi terkait dengan pendidikan juga. Pendidikan dan tenaga kerja, penyerapan tenaga kerja. Ibu ini anak saya sudah lulus tapi belum dapat kerjaan. Peluang kerja ya? Peluang kerja sama pendidikan itu menurut saya kuncinya. Selain juga misalnya masalah dari sisi barang kebutuhan pokok, affordabilitas, harga yang stabil untuk kebutuhan-kebutuhan masyarakat sama pupuk itu mas. Ketika menyerap aspirasi masyarakat, kalau masyarakat sendiri paling banyak biasanya menyampaikannya apakah tentang pendidikan tadi atau lebih ke kesempatan kerja? Ya, karena kebetulan kan saya lebih pendekatannya dengan Ibu-Ibu ya. Banyak yang dengan Ibu-Ibu walaupun juga dengan anak muda juga ada. Kalau Ibu-Ibu yang relatabel dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya harga kebutuhan pokok yang pada naik. Harga harian yang pada naik. Termasuk bumbu-bumbu itu mereka pusing. Kemudian kalau yang lebih banyak itu kalau yang dipertanyakan tadi sekolah sama lapangan pekerjaan, tentu sekolah. Karena sekolah kan lebih banyak orang yang dalam usia sekolah ya. Kalau pekerjaan itu ada beberapa. Tapi sekolah. Jadi ketika saya mengatakan programnya Mas Ganjar terkait dengan, kalau misalnya orang yang ingin anaknya cepat kerja itu bisa di SMK yang sudah dilakukan di Jawa Tengah, di mana itu sistemnya boarding school, sehingga anak sudah tidak memikirkan apa-apa lagi. Ada seragam. Semuanya itu sudah difasilitasi pemerintah. Mereka itu wajahnya, terutama yang di daerah-daerah wajahnya itu sumringah. Karena berarti anak mereka itu ada harapan. Karena di beberapa tempat yang saya kunjungi itu seolah-olah ada. Nanti paling ya anakku ngapain sekolah tinggi-tinggi. Nanti juga paling jadi, apa ya, untuk pekerjaan-pekerjaan kasar seperti itu loh. Tapi ketika kita memberikan harapan, mereka itu juga orangnya menjadi optimis gitu ya. Kemudian apalagi apabila program satu keluarga miskin, satu sarjana, itu tentu akan memberikan penghidupan yang lebih baik bagi masyarakat. Bagaimana Ibu menyampaikan ke Pak Ganjar ketika menemukan, menyerap aspirasi masyarakat? Apakah disampaikannya melalui tim, tim yang sudah dibentuk atau secara langsung biasanya ketika menemukan aspirasi yang, wah ini bagus kalau diangkat gitu? Kalau saya sama Mas Ganjar tentu langsung ya. Tetapi saya juga kan punya tim juga. Tim yang nanti membuat laporan untuk disampaikan kepada TPN. Tapi kalau saya diskusi dengan Mas Ganjar, otomatis seperti ini. Ini di tempat A, keluhannya bla 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 bla. Karena sebenarnya secara garis besar hampir sama. Hampir sama tetapi penekanannya yang beda-beda. Prioritasnya yang beda-beda. Masyarakat perkotaan dengan pedesaan itu tentu prioritasnya beda. Kemudian di kalangan pesantren, kalangan ketemu dengan kelompok agama, itu juga yang disampaikan beda-beda. Gimana responnya Pak Ganjar ketika mendapat pasukan dari Ibu yang sudah terjun langsung, yang mungkin lokasinya berbeda dengan Pak Ganjar ketika. Sentuhannya beda, ya. Responnya seperti apa? Biasanya memang kita diskusikan, oh ya ini Mas Ganjar juga mencatatnya ya, mencatatnya dari sisi ini ya Pak, dari sisi ingatan karena mungkin Mas Ganjar juga menemui itu dan mendapatkan penajaman dari saya ya, dari saya penajaman. Karena biasanya itu juga bisa menjadikan bahan ketika Mas Ganjar mungkin ada talk show, ada diskusi dengan media atau dengan masyarakat. Itu juga bisa menjadi pengkayaan untuk menghadiri Mas Ganjar. Nah salah satu program serapan mungkin yang ditangkap oleh Ibu ketika di lapangan kan tadi, mayoritas mengenai pendidikan. Nah salah satunya kan pendidikan. Nah salah satu permasalahan di pendidikan itu kan tentang adanya kasus bullying, atau tentang kekerasan yang ada di sekolah. Nah ada nggak sih Ibu program dari timnya Pak Ganjar, khususnya timnya Pak Ganjar dan Pak Mahfud, mengenai fokus masalah pendidikan khususnya di dalam mengurangi atau menekan angka bullying. Ada yang namanya program Jaga Teman. Jaga Teman dulu di Jawa Tengah juga sudah dilakukan namanya Jogo Konco. Jogo Konco, jadi itu bisa berupa aplikasi. Kemudian yang pertama tentu edukasi. Edukasi kepada seluruh siswa termasuk guru juga, bahwa untuk pencegahan bullying itu menjadi tanggung jawab seluruhnya. Bukan hanya tanggung jawab dari sekolah atau korban. Dan yang bisa melaporkan itu juga semuanya. Semuanya, karena itu yang terpenting itu sebenarnya pencegahan kan. Kemudian selain Jaga Teman itu, juga programnya Ganjar Mahfud itu nanti ada semacam ruang konseling ya. Sekarang ada BK namanya, apa sih namanya guru BP ya? Konseling itu ya? Tapi kalau sekarang saya melihat itu lebih kepada misalnya anak yang... Di hukum. Iya. Saya salah satunya nih. Luar masih BK. Misalnya anak telat suruh ke BK. Iya. Belum memfungsikan BK itu sebagai kayak konselor. Betul. Jadinya saya malah takut kalau ke BK. Harapannya itu ke depan BK itu benar-benar ketika seorang anak mungkin merasa insecure. Atau pengen butuh tempat curhat. Tempatnya ya di situ. Menjadi menormalisasi anak-anak datang ke BK. Seperti ketemu ibunya. Seperti ketemu saudara. Seperti itu. Jadi tidak ada judgment ketika orang yang datang ke BK itu anak yang bermasalah. Itu loh. Nah pendekatan seperti ini tentu untuk meminimalisir juga mental health yang sekarang banyak anak-anak muda keluhkan. Program itu nanti itu akan dimulai pendidikan usia berapa? Apakah di SD atau dimulai di SMP atau semua langsung? Kira-kira. Kemungkinan SMP-SMA ya. SMP-SMA. Karena SD kan ya relatif. Masih banyak pendampingan dari orang tua juga. Nah kalau ini Bu. Bagaimana tentang persoalan perempuan khususnya? Selain pendidikan kan Ibu tentu kan sebagai perempuan juga merasakan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan atau di rumah tangga khususnya. Di Indonesia kan masih banyak terjadi. Disayangkannya kan masih banyak terjadi. Berbagai upaya untuk menekan itu dari pemerintah, dari dinas, atau pemerintah daerah itu juga banyak dilakukan. Dari program Pak Ganjar dan Pak Mahfud sendiri yang tentunya Ibu juga ikut mengkampanyekan. Ada nggak upaya juga untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan ini yang diharapkan itu akan semakin menurun? Yang pertama itu sebetulnya mulai dari pencegahan. Pokoknya semua apapun itu mulainya adalah dari pencegahan. Kalau sudah menjadi kasus soalnya KDRT itu biasanya ya. Biasanya itu akan ada pengulangan. Ada pengulangan. Jarang sekali pelaku KDRT melakukan cuma sekali. Tapi ada pengulangan-pengulangan misalnya yang kejadian beberapa kan yang istrinya sampai meninggal. Itu sebelumnya pasti sudah terjadi. Nggak mungkin tiba-tiba melakukan seperti itu sampai fatal. Jadi mulainya itu adalah dari ketika anak-anak usia remaja dikasih edukasi masalah parenting ya. Kemudian selanjutnya dimulai dari anak sekolah, kalau di kami itu sebetulnya ada bina keluarga remaja. Bina keluarga remaja apa? Itu di PKK ya. Di PKK itu ada bina keluarga remaja. Sehingga remaja itu paham, dikumpulkan, seperti itu di edukasi. Masalah laki-laki itu maupun perempuan itu memiliki tanggung jawab untuk melakukan pencegahan. Kemudian yang kedua kepada calon pengantin. Oh calon pengantin. Ya calon pengantin itu sebetulnya sekarang sudah ada di KUA ya untuk melakukan itu. Tetapi terkadang masih formalitas. Itu masih formalitas. Jadi harus ada. Semacam edukasi gitu ya? Iya. Kemudian konsensus dari kedua belah pihak bahwa persoalan-persoalan itu harus dilakukan dengan komunikasi yang baik. Kemudian tapi kan memang, memang penyebab KDRT itu kan macam-macam. Betul. Macam-macam. Ada yang karena faktor ekonomi. Mungkin karena depresi ya. Terus depresi laki-lakinya. Mungkin kemarin pandemi dua tahun itu kan efeknya luar biasa sekali. Terutama dari sisi psikologi. Mungkin yang awalnya masih bisa survive. Kemarin ketika pandemi itu kan mayoritas orang apalagi mungkin yang sektor-sektor informal lebih fokus pada survival. Yang penting makan dulu. Begitu pandeminya selesai, persoalan berdatangan baru kerasa sekarang. Baru kerasa sekarang. Kadang pelampiasan yang paling mudah dilakukan adalah kepada orang-orang terdekat. Apa itu anak? Apa itu kepada istri? Istri mungkin juga, perempuan juga mungkin terkadang tidak sadar melakukan KDRT juga. Cuma abuse-nya perempuan biasanya lewat mulut. Kalau fisik tidak salah. Ini juga bisa memicu. Dari sisi ekonomi, kemudian dari sisi bapak-bapak, ibu-ibu itu juga mungkin terkena mental health. Cuma kan selama ini orang tua itu seolah-olah harus strong. Sehingga mereka tidak mencari pendampingan dari orang ahlinya. Nah ini tentu dibutuhkan kanal-kanal. Karena kadang-kadang ini privasi ya. Apa ya? Hotline-hotline. Kalau anak muda malah semakin sadar tentang mental health, mereka banyak yang konsultasi. Meskipun mungkin melewat sosmed, atau mereka self-assessment. Tapi orang tua jarang. Karena mereka merasa itu akan menurunkan reputasi seperti itu. Nah harapannya nanti juga ada semacam hotline, kemudian menormalisasi. Bahwa kesehatan itu bukan hanya just money. Mental juga perlu. Jadi kalau orang sakit, ke puskesmas, itu wajar. Nah kalau kita sakit secara psikologi, ke psikolog itu ya wajar. Ke psikiater itu juga wajar. Karena kita ingin sehat. Nah untuk menjembatani itu kan tidak bisa selangsung. Itu perlu hotline-hotline termasuk juga ketika ada korban KDRT. Itu semakin diperbanyak pelaporannya itu kemana. Karena kadang orang nggak paham. Saya mau lapor kemana. Bahkan ada yang agar dia itu mendapatkan penanganan, malah diviralkan. Ini sangat salah. Sangat berbahaya justru. Buat yang bersangkutan. Karena seharusnya kan orang yang menjadi pelaku itu jangan sampai tahu kalau dia lapor. Kalau misalnya lapor, biasanya kan kerahasiaannya benar-benar dijaga. Kalau berbahaya bagi nyawa, itu ditaruh di setel. Rumah aman. Safe house. Agar jauh dari pelaku. Nah kalau diviralkan. Justru menyebarkan informasi ya. Dan pelaku tahu. Pelaku tahu. Sementara yang dituju, harapannya kan mendapatkan perlindungan, belum tentu menjadi follower dia. Betul. Kemudian yang lainnya, kalau disebar luaskan, malah bisa kena undang-undang ITE. Jadi memang hotline-hotline itu harapannya nanti ke depan semakin banyak sehingga masyarakat itu semakin tahu. Saya harus kemana, ngapain, kalaupun pelaporan juga seperti itu. Karena kadang korban KDRT, korban pelecehan seksual, itu mereka nggak tahu. Mesti kemana ya? Kemana. Salah satu program atau kegiatan Ibu Atikoh kemarin yang dibatu, saya cukup membaca dan menyoroti bahwa. Ingin mengangkat mengenai UMKM, khususnya perizinan, mempermudahkan. Itu seperti apa, Bu? Langkah yang akan dilakukan nanti. Mengingat, selama ini kan banyak sekali istilahnya masyarakat itu yang kreatif, yang bisa memproduksi banyak hal, yang bisa meningkatkan juga taraf ekonomi. Namun kadang kendala perizinan cukup menjadi kendala bagi mereka yang ingin mengembangkan bisnisnya menjadi lebih besar. Nah, upaya seperti apa, Bu? Untuk meningkatkan kemudahan fasilitas perizinan ini bagi UMKM agar ya bisa bersaing lah. Baik secara lokal dulu, bahkan mungkin di tingkat global. Ya, kalau dari sisi perizinan, sebetulnya kalau di Jawa Tengah sudah ada ya, namanya heterospace. Jadi, di situ para pelaku usaha itu didampingi, kemudian dikasih edukasi juga. Kalau kan beda-beda ya, misalnya kalau dia UMKM-nya makanan, kerajinan, atau jasa, itu kan bentuk perizinannya berbeda. Nah, ini apa sih yang perlu disiapkan? Kemudian didampingi juga, karena belum tentu mereka itu juga paham. Betul, harus pertama kemana kan? Iya, sekarang memang digitalisannya. Dan tidak semua pelaku, apalagi yang mikro, yang tingkat rumah tangga, itu mereka kadang masih gagap teknologinya. Jadi, itu mas, mereka diedukasi, didampingi, kemudian difasilitasi. Fasilitas seperti apa, Bu? Fasilitasi ya, salah satunya kalau untuk perizinan yang benar-benar mikro, itu harusnya semuanya free. Iya, seperti PIRT dan sebagainya. PIRT, SIP, dan yang lain-lain gitu. Kecuali kalau mungkin yang memang kayak HCCP itu kan juga butuh banyak hal ya. Ya, lebih dari sensi yang harus dipenuhi. Dan itu bisanya industri besar. Betul. Kalau mengenai izin-izin ini kan sepertinya menjadi upaya kempen untuk lebih ke edukasi lah. Nah, lalu bagaimana untuk pasca produksinya nanti, Bu? Apakah ada program yang didesain khusus untuk mempermudah UMKM juga ini untuk jualannya itu, mendistribusikan? Yang pertama kalau pasca ininya tentu dari sisi kemasannya ya. Kemasan apakah sudah memang berkualitas? Karena terkadang makanan, misalnya makanan yang paling jelas lah. Makanan kadang enak, tapi kemasannya tidak menarik, orang jadi males. Nah, ini kan juga perlu ada pendampingan dari sisi kemasan. Kemudian dari yang paling banyak dikeluhkan itu juga pemasaran. Pemasaran kalau mau ekspansi atau biar mereka bisa survive, sekarang tidak bisa hanya mengandalkan pemasaran secara konvensional. Konvensional itu punya outlet, kemudian ikut pameran-pameran. Kan tetap juga harus mereka mulai benar-benar memahami untuk masuk ke e-commerce gitu. Nah, dari sisi e-commerce sendiri, banyak sekali kan yang perlu di edukasi. Misalnya motret sajalah. Motret pencahayaannya seperti apa, posisinya seperti apa, anglenya seperti apa. Itu tidak semua orang juga sudah memiliki talent seperti itu. Nah, ini juga perlu, perlu diarahkan mulai dari sisi penataannya, layout-nya, sehingga nanti termasuk story-nya. Story, karena kalau story-nya itu ada, terutama untuk barang kerajinan. Itu mereka kan butuh, kayak kemarin yang di batu itu, yang sabut kelapa. Sabut kelapa itu tempat untuk, kalau Jepang kan memang suka yang unik-unik, yang kecil-kecil, yang apa ya, kawaii. Yang lucu lah. Jadi, itu adalah tempat untuk tanaman kan, untuk tanaman. Itu berasal dari sabut kelapa. Dan semuanya itu eco-friendly. Termasuk pewarnaannya itu semuanya perwarna alam. Nah, cerita ini kan akan menjadi edit value. Ya. Nilai tambah dari sebuah produk. Kalau untuk ekspor, cerita-cerita seperti ini akan memiliki dampak luar biasa. Bagi konsumennya. Itu mas. Oke. Dengar-dengar Buatiko ini kan dengan pengalamannya tadi, sampai paham mengenai branding dan story. Dengar-dengar Buatiko dulu, wartawan ya? Iya. Gimana ceritanya nih Bu? Tiga tahun. Tiga tahun? Iya, jadi wartawan. Itu pengalaman yang luar biasa. Saya introvert. Saya orang introvert. Pengalaman jadi wartawan itu yang membuat saya harus bisa beradaptasi dalam lingkungan apapun. Betul. Ketika kita ketemu, dulu kan saya masih baru lulusan ya, lulusan kuliah, ketemu dengan menteri itu kan kayaknya gimana, ketemu artis ibu kota gimana. Tapi kita tidak boleh menjadi inferior. Kita harus, posisinya harus sama. Dan ketemu dengan siapapun juga seperti itu, termasuk dalam penulisannya. Nggak boleh pakai pak. Yang boleh pakai pak itu hanya presiden, misalnya seperti itu. Harus egaliter. Egaliter. Kita anggap yang membaca itu posisinya sama. Jadi, itu yang membuat saya menjadi, menurut saya itu pelajaran yang luar biasa. Jadi, bisa berkomunikasi. Introvert bukan berarti tidak bisa ngomong. Introvert berarti tidak berarti kita tidak bisa menjalin relationship. Bukan berarti kita tidak bisa berteman. Jadi, pengalaman tiga tahun itu yang memperkaya dari sisi baik mental maupun dari sisi pertemanan yang luar biasa. Pengalaman apa, Bu? Paling berkesan selama menjadi wartawan. Mungkin satu bisa disebutkan. Satu ya. Jadi, waktu itu saya menulis tentang, bukan punglis ya, tapi kayak ada sekelompok yang menghandle ya. Menghandle suatu tempat itu ya. Mengelola lah. Mengelola suatu tempat, saya angkat itu. Saya angkat itu. Ilegal berarti? Terus, pagi-pagi di kantor itu digeruduk. Saya di telepon, ini ada yang komplain dengan berita saya. Saya langsung nafas. Ini berapa orang? Sepuluh orang. Sekitar sepuluh orang. Perman itu berarti? Iya. Bisa dikatakan preman. Sepuluh orang. Oh ya. Terus, saya langsung keluar. Yang pertama saya lakukan tersenyum. Selamat pagi. Saya salamin satu-satu. Ternyata itu cukup untuk menurunkan tensi mereka. Tensi ya, oke. Dengan bahasa yang positif, kita menerima mereka dengan tangan terbuka. Betul. Dan kita tersenyum. Gimana Pak? Gini-gini. Oh gitu ya. Iya, Bapak juga punya ini. Hak jawab. Seperti itu. Kalau dulu kan memang kita sangat berpegang teguh ya. Iya. Pada kaedah. News value-nya dan kaedah jurnalistiknya ya. Jadi Bapak punya hak jawab. Enak mana Bu? Banyak ditanya wartawan atau tanya ketika menjadi wartawan. Enak nanya ya. Kalau ditanya. Kalau nanya bisa nanya apapun. Kadang kita sampai. Itu kan terlalu private gitu. Setelahnya baru. Cuma saya dulu belajar ya. Bahwa setiap tulisan yang saya buat itu berpengaruh pada kehidupan orang lain. Makanya saya sangat hati-hati dari sisi balancing-nya. Harus benar-benar berimbang. Karena itu akan mempengaruhi bukan cuma orang yang saya tulis. Tetapi ringkungannya, keluarganya, dan sebagainya. Sehingga meskipun itu adalah berita yang cukup kontroversi. Tapi dengan ada perimbangan. Itu lebih fair buat mereka. Ternyata Bu Tiko sudah ngerasain ya. Oh gini harusnya ditanya wartawan dulu. Berarti dulu saya tenggil ya. Kadang sih. Wah diisang ini sekarang kena nih. Baik Bu terima kasih atas berbagi pengalamannya kepada podcast antara. Dan mudah-mudahan nanti siapapun yang terpilih menjadi presiden adalah yang terbaik bagi Indonesia. Dan apapun itu ya. Semoga tetap menjadi damai dan Indonesia semakin besar ke depannya. Terima kasih banget. Terima kasih buat Tiko dan sehat-sehat selalu buat keluarga. Sama-sama. Demikian Sobat Antara Podcast Antara dengan Ibu Siti Atiko yang merupakan pasangan dari Pak Ganjar Pranowo yang saat ini sedang mempunyai misi besar menjadi calon presiden bersama Pak Mahfud MD. Siapapun nanti yang terpilih kita doakan. Dialah yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Nantikan podcast antara lainnya di antaranyus.com dan Spotify Podcast Antara dan Youtube Antara TV Indonesia. Dan nantikan juga berita-berita baik lainnya di antaranyus.com. Sampai jumpa. Dadah. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.